Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas masalah beras nasional. Joko Widodo meminta jajarannya untuk memastikan stok beras nasional tetap terjaga di tengah kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya bersama Perum Bulog dan BUMN Pangan untuk mendistribusikan stok beras yang ada di gudang bulog ke pasar-pasar. Arief menyebut usai dipanggil Presiden, ia bersama Bulog akan langsung mengunjungi pasar Induk Cipinang untuk memantau stok beras terkini. Arief ingin memastikan distribusi beras dari pelabuhan langsung didistribusikan ke pasar Induk Cipinang, kemudian disebat ke pasar-pasar tradisional dan juga toko ritel. Arief memastikan stok beras di pasar Induk Cipinang dalam kondisi aman. Hal yang dibahas pagi ini adalah mengenai isu perberasan nasional. Jadi kami ditugaskan hari ini untuk mendistribusikan stok bulog yang ada di bulog kepada pasar. Yang pertama pagi ini saya Pak Dirut dan Menteri BUMN akan ke pasar Induk Beras Cipinang memastikan bahwa bongkar beras dari port itu langsung ke pasar Induk Beras Cipinang dan bisa langsung didistribusikan. Saat ini di Cipinang stoknya termasuk tinggi di atas 34 ribu ton dan ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan juga modern market. Badan Pangan Nasional Buka Suara terkait langkanya beras premium di toko-toko ritel. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengaku sedang berkoordinasi dengan para peritel untuk proses distribusi beras. Ijinkan kami sekarang berkoordinasi dengan seluruh ritel yang ada. Pagi ini saya bersama teman-teman dengan bulog, kemudian peritel-peritel untuk bahas ini semua untuk mengisi pasar ritel. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakang ini imbas program bantuan pangan Jokowi. Menurutnya bantuan pangan berupa beras diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Arief pun memastikan selama perhelatan pil pres bantuan pangan dihentikan sementara dari 8 Februari hingga 14 Februari. Kalau Bansos itu tidak ada kaitannya sama harga, tetapi ini memang negara hadir kepada, bukan Bansos, bantuan pangan. Saya koreksi ya, bantuan pangan beras pemerintah itu memang ditiadakan tanggal 8 sampai dengan 14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau Bansos itu atau bantuan pangan itu tidak mempengaruhi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.